Minggu sore, warga desa Sentul, kecamatan Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur, dikagetkan dengan penggerbekan rumah kontrakan yang dijadikan tempat produksi miras oplosan. Rumah ini baru dua pekan terakhir dihuni para tersangka. Saat digerebek, polisi menemukan para pelaku sedang memproduksi miras di belakang rumah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita alat pengolahan, 1.200 botol miras tiap edar, dan 48 miras. Awalnya warga dusun kembang, desa Sentul, tidak menaruh curiga apapun. Sebab para pelaku mengaku memiliki usaha peternakan di bidaya ikan blut. Namun seminggu terakhir, warga kerap mencium bau menyengat hingga akhirnya melapor ke pemerintah desa setempat. Ada bau menyengat di dusun kembangan. Kemudian sama Bapak Binsa dan Bapak Nanti Mas, dicek, kalau memang betul iya, langsung dia lapor ke Kapolsek. Diberkirakan itu pada kaitannya dengan arak minuman oplosan. Dan ternyata setelah dicek oleh Kapolsek, dikira memang betul. Ada yang mengundus ini baru seminggu, ya, masalah kegiatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.